Sementara itu pemirsa, seorang gembong narkoba di Palangkaraya yang dijuluki bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah akhirnya berhasil ditangkap. Saat menggerbekan, petugas menemukan rumah pelaku yang nampak biasa dari luar namun memiliki fasilitas mewah di bagian dalam. Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap gembong narkoba Kampung Puntun, Palangkaraya yang dijuluki bos kartel narkoba di Kalimantan Tengah. Petugas terpaksa menembak kaki kiri pelaku karena berusaha kabur. Saat dilakukan penggerbekan, petugas menemukan rumah pelaku yang dari luar tampak seperti rumah biasa namun di dalamnya terdapat ruangan khusus dengan fasilitas mewah. Petugas mencinta barang bukti senjata tajam, pakai narkoba, artisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh, dia melembangkan dengan masyarakat. Tindakan tersebut selanjutnya seperti Pablo Escobar-nya Puntun. Apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba Pak? Kita bersihkan. Gembong narkoba saleh adalah DPO kejangsaan yang difonis hukuman 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 25 Oktober 2022 lalu atas kepembelikan lebih dari 200 gram sabu. Tersangka, kini terancam pasal yang disangkakan kepadanya di sidang tahun 2022 silam, sementara petugas BNN kini fokus melakukan penjidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, I News melaporkan.